Pemerintah mulai menyalurkan bantuan langsung tunai ke masyarakat penerima manfaat. Di Jakarta, ratusan warga rela antre untuk mendapatkan BLT senilai 500 ribu rupiah. Sebanyak 375 keluarga penerima manfaat mengantre untuk mendapatkan BLT BBM dan BLT Sembako dari pemerintah di RPTRA MH Tamrin, Kelurahan Kenari, Jakarta Pusat. BLT BBM dan BLT Sembako total 500 ribu rupiah disalurkan ke dalam 2 tahap. Tahap pertama, 500 ribu rupiah akan disalurkan pada September ini. Sementara 500 ribu rupiah berikutnya akan disalurkan pada November atau awal Desember mendatang. Alhamdulillah saja kita syukurin. Ada buat jajan sehari-hari, ada buat jajan cucu. Udah, ikannya itu terdiri 2 bulan BBM dan plus Sembako yang diganti dengan uang untuk bulan September. Berarti 300 ribu dari Sembako, 300 ribu dari BBM, 200 ribu. Pemerintah mulai menyeluruhkan dana BLT BBM dan Sembako sejak awal September lalu sebesar 500 ribu rupiah kepada 20,65 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Pembagian bansos ini merupakan bentuk kompensasi keputusan pemerintah imbas kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu. Sementara itu syarat warga penerima manfaat adalah kurang mampu secara finansial, bukan ASN, TNI atau Polri terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat serta pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta rupiah per bulan. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Eri Nugrahayu di Rizal di AINews melaporkan.